Intro Untuk menjamin tingkat keamanan dan kenyamanan para pemudik, petugas gabungan di Majalengka Jawa Barat memeriksa kondisi kesehatan para supir angkutan umum yang mengangkut para pemudik. Selain memeriksa kesehatan, para petugas juga melakukan tes urin pada setiap supir angkutan mudik. Dalam pemeriksaan kesehatan kali ini, petugas mendapati supir yang memiliki tekanan darah tinggi. Petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Polisi dan Dinas Perhubungan ini melakukan pengecekan kesehatan bagi setiap supir angkutan umum yang digunakan untuk mengangkut pemudik di Terminal Cideres, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pemeriksaan kesehatan meliputi tekanan darah, mendeteksi penyakit yang dialami sejumlah supir, serta melakukan tes urin untuk mengecek ada tidaknya kandungan narkoba di dalam tubuh sejumlah para supir tersebut. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan supir yang menggunakan narkoba, namun petugas menemukan salah seorang supir yang mempunyai penyakit tekanan darah tinggi. Kapolres Majalengka yang terjun langsung memeriksa kondisi sang supir, menghimbau kepada supir yang mempunyai tekanan darah tinggi tersebut untuk istirahat sejenak, guna keamanan penumpang atau pemudik di perjalanan. Dari ini kita memasuki hari ketiga operasi ketupat, kita melakukan sampel random ke beberapa kendaraan di wilayah terminal Cipaku Kadipaten, Majalengka. Dari hasil pemeriksaan, ada satu kita temukan supir yang mempunyai hasil tekanan darahnya tinggi dan gula darahnya tinggi. Namun demikian, setelah kita perintahkan istirahat sebentar, kita ambil kembali, akhirnya normal. Jadi tadi sempat kita kasih imbohan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Namun dari pihak kesehatan, menyampaikan, setelah dites pulang yang kedua, sudah normal. Jadi ya kita sarankan untuk lebih berhati-hati. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata. Jawa Barat,